Intro Selamat malam, kamu kembali menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Ratno Ayu. Aksi unjuk rasa di kota Baghdad, Irak, Senin waktu setempat berakhir rusuh. Masa yang terdiri dari kaum pemuda kembali turun ke jalan dan bentrok dengan kelompok lain. Sedikitnya 10 orang tewas dalam kerusuhan ini. Mundurnya ulama syiah Moktada Al-Sadr dari panggu politik mendorong ratusan pendukungnya yang mayoritas pemuda kembali turun ke jalan. Masa yang merupakan pendukung setia Al-Sadr menyerbu komplek pemerintahan di Baghdad yang berada di zona hijau pada Senin waktu setempat. Mereka meyakini banyak pihak korup yang kini menguasai Irak setelah Al-Sadr mundur. Mereka pun mengemakan nafas revolusi. Setelah dari komplek pemerintahan, Masa bertemu dengan kelompok lain yang didukung Teheran. Alhasil bentrokan pun tak terelakkan. Menurut saksi, suara tembakan menggema dari lokasi bentrok. Bentrokan ini menelan 10 korban jiwa dan lebih dari 15 orang terluka akibat senjata api. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Sahabat RTV kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar selalu menjaga jarak. Dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Ratno Ayu, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!